Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan ada tiga alasan pihaknya mengajukan gugatan. Dalam gugatan ada 10 nama yang masuk dalam materi gugatan. Beberapa nama diantaranya adalah Joni Alen Marbun dan Dermizal. Alhamdulillah tadi kami sudah selesai mengajukan gugatan. Untuk pendaftaran ini sudah terjadi, sudah selesai melalui online ya. Karena yang kita lawan saat ini adalah perusahaan demokrasi Indonesia. Ini yang kita lawan. Ya itu tadi, para pelaku tadi, para pelaku GPKPD gerakan pengambilan Kepala Badan Komunikasi Partai Demokrat yang mengadakan seolah-olah KLB. KLB dagelang karena tidak punya dasar hukum sama sekali. Termasuk pihak eksternal ya Bang? Termasuk pihak eksternal, itu adalah perusahaan demokrasi.